Halo teman-teman, welcome back to my channel kali ini kita akan membuat bolu jadul dengan metode all in one jadi ini pake 5 telur hasilnya enak, empuk apalagi kalo pake butter ini saya pake margarin gimana cara membuatnya, simak ya videonya pertama-tama kita apa sediain telurnya lalu dikasih SP, terus gula gula pasir selanjutnya kasih tepung, susu disitu sudah ada ya tepungnya saya campur langsung satu tempat, kasih panili lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi atau speed tinggi sampai kental berjejak sekitar 6 menitan bergantung mixer masing-masing ya ini lihat teksturnya kental berjejak selanjutnya kita apa ambil sedikit adonan biar nanti bisa diaplikasikan lebih gampang ini menteganya yang udah dicairkan eh margarin ini saya pake mother choice bisa diliat udah menyatu dengan margarin selanjutnya kita tuang di adonan yang banyak sebagian tadi lalu kita aduk pake spatula sampai apa semuanya tercampur rata jangan sampai ada yang menggumpal di bawah jadi nanti kuenya jelek ini kita tuang di loyang yang udah di apa dioles margarin biasanya saya pake baking paper tapi ini langsung aja saya apa hentak-hentakan lalu kita panggang di open sekitar suhunya itu 190 atau 200 derajat celcius selama 35 menit bergantung open masing-masing ya teman-teman bisa disesuaikan nah ini teman-teman bisa liat hasilnya pake open tangkring ini udah mateng kalau open tangkring itu yang pertama dia harus 200 derajat celcius ya disitu ini karena udah saya matikan udah turun speednya eh speednya lagi apa suhunya nah teman-teman bisa lihat hasilnya ini dia kita coba balik nah lengket guys ini lengket-lengketnya bisa dikerik-kerik baru dimakan enak juga hasilnya lembut saya udah coba simpan di kulkas itu tetap aman enak meskipun pake margarin aja untuk lebih lengkapnya saya tulis di description box ini resepnya selamat mencoba ya teman-teman jangan lupa di like and subscribe bye bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati